musik 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 kita mulai masuk ke platinum hotel balikpapan lobbynya luas banget memanjang ke belakang disini ada kids stationnya tulisnya disitu di depan receptionistnya ruang tungunya cukup luas sekali banyak tempat duduk ada buat itu jual cendera mata terus ada untuk coffee shopnya juga itu di pojok sana ada yang jual wine dan di lurus depan itu ada Canton Restoran disini juga ada restroom yang sambil menunggu check in bisa touch up sebentar kalau disini ada swimming pool di di lantai lobby juga ada spa ada healthy club dan diatasnya adalah untuk kamar di lantai liftnya lumayan banyak ada satu dua dan tiga kali ini kita dapat kamar di lantai 6 di hotel platinum Indonesia balikpapan assalamualaikum tiba di lantai 6 tiba di lantai ada dua ya ada safe deposit box terus ada cermin ada tea set lengkap ada kopi and tea ada papi gula aren pemanas air ada cerminnya juga ada kulkas ini bukan mini bar ya ini jajanan kita karena sebelum masuk hotel kita jajan dulu nah disini kita masuk ke area kamar mandi nah di area kamar mandinya ini nah kenapa pintunya gak bisa dikunci nah ini tadi kita ada kini semalam sini-sini ada area mustavel shower showernya ada yang dari atas ini ada shampoo dan shower gel ada cermin gede penerangannya oke ada satu lampu sama yang dibimbing di tingkat cermin ada hair dryer coba ganti yang menipisnya wah bermerek ada cukur buat Tompria gelasnya dua hair dryer bangkok closet tanduknya ada dua dan kita masuk ke area kamar ada kitor juga tv tv nya tv biasa aja ini kita ke tipe kamar superior ini enak loh buat kerja kursinya emang kursi kerja mantani malam aku kerja disitu sampai lima jam gak apa-apa loh duduk disitu enak gak encok nah ini balikpapan saat ini pukul udah sembilan kurang wah balikpapan hujan dari pagi ini view kamar kita di lantai 6 kata balikpapan ada untuk hubungan udaranya AC nah disitu kalau teman-teman melihat disitu tuh teluk balikpapan itu tuh penyeberangan jadi gak jauh dari sini tuh diseberang sana itu ada penyeberangan kapal feri namanya pelabuhan karyangau yang menyeberangkan yang menghubungkan dan bisa menyeberangkan kita menuju kabupaten pendanjang pasir utara udah tau kan itu merupakan calon ibu kota negara Indonesia yang baru nyeberang itu paling 45 menit yang lama itu ngantri bersandarnya karena harus gantian selain ada kapal feri disebelahnya juga ada kayak motor air gitu untuk penumpangnya saja kapal feri tuh kalau yang mobil biasa itu mungkin golongan 3 itu 300 ribu udah termasuk orang kalau yang orangnya aja menggunakan kapal kalau aku bilangnya motor air ya kalau aku baca kalimantannya itu 20 ribu per orang ya loh itu kota balikpapan itu nyeberang sana itu loh nyeberang sana mana ya aku tunjuk ya itu tuh itu penajam pasar utara itu kelihatan sih teluk balikpapannya tuh perairannya lanjut review kamar ini kita tutup walaupun ini kondisi paginya kita coba lihat pencahayaannya ya aku lagi mau ngidupin lightingnya dulu lightingnya lumayan terang itu tirai yang disana itu tirai kamar mandi disini ada apa aja disini tuh lengkap ada penawaran-penawaran yang ada di hotelnya nah ini teman jalan menu-menu menu-menu hotel ya menu-menu makanan hotel bisa kita pesan lumayan harganya tapi oke lah bisa terjangkau di bawah 100 ribu ada soup ada sandwich burger nah ini lokal plastik spesial enak sih kayaknya tuh tapi masih di bawah 100 kecuali kalau sobuntut lah biasa ya oke lah ada pasta pastanya juga 95 ribuan ada french fries ice cream dessert dan ini menu air minumnya selain itu juga disini ada layanan spa layanan spa harga-harganya menurut aku untuk hotel hotel disini masih masih bisa masuk akal ya 200 ribuan gitu dan ini di atas itu ada namanya rooftop kita belum sempat kesana sih di lantai 11 terus ini apa ini oh iya ini harga-harga kalau misalnya kita membawa membawa barang-barang di hotel oke nah untuk masalah colokan ya menurut aku sih agak minim ya disini di sisi sebelah kanan aku ada satu terus disini dua untuk pemanas air dan biasanya kan di dekat-dekat tempat tidur ada nah ini gak ada terus sama satu lagi ada di hair dryernya hair dryernya kamar mandi kurang-kurang lebih begini pencahayaannya oke tapi aku suka sih karena kemarin aku masih kerja lama aku pakai kursi ini tuh bener-bener menompang pinggang dan punggung enak buatnya andar lebih seperti ini oke wifi-nya gimana wifi-nya terkadang lemot tapi kalau lagi lancar ya lancar oke sekian dulu film tournya nanti kita lihat fasilitas apa aja yang ada di hotel platinum balik papan ini ini temen jalan sekarang kita mau ke area fitness center ini letaknya ada di lantai M dekat restoran di selantai atau lantai dengan restoran nah disini ada fitness center ada spa ada wear pool sauna ini dia beda center ini dia beda centernya kita buka wow ini lorongnya gini jarang-jarang nih ada koridor seperti ini oh oh ini spa ini ada spa ini dia udah lorong wah ini dia fitnessnya nah temen jalan disini kita udah masuk ke ruangan fitness centernya lumayan banyak alat-alatnya ada dumbbell treadmill tuh ada platenya sirkulasi udaranya outdoor ya jadi tertutup dan kita gak monoton tuh sambil treadmill bisa ngeliat view kolam renang dan satu sudut di kota balik papan kolam renangnya itu ada di lobby di lantai L ya lantai L sih tulisannya tadi nah itu area parkirannya outdoor jadi siap-siap mobilnya kepanasan dan kehujanan asik sih ini jadi pengen treadmill-an nih ini bagus banget tempatnya sepi ya sepi tapi tidak apa aman lah buat olahraga sendiri malah oke ada dispenser buat air minum disini ada toilet pria dan wanitanya di dalamnya ada wash towel coba kita buka ada shower nya untuk kita bilas-bilas di dalam fitness center jadi antara fitness eh di depan ruang fitness itu ada ruangan spa spa female dan male nya itu dipisah ini yang female sedangkan yang male nya itu di depan fitness center ini fitness nya terus itu male nya nah ini kebetulan lagi gak ada menjagakan mungkin bisa bisa ini ya bisa buat appointment dulu sebelum kesini aku suka banget sama lorong ya udah menimbulkan kesan relaksasi yang sungguh bisa memanjakan memanjakan badan pastinya yang lagi capek ini kayaknya ada ruangan-ruangan ini mungkin ini salah satunya ruangan spa ya atau gak apa atau gak ada saunanya juga nah tadi kan aku bilang ini satu lantai dengan fitness spa nah di depan situ ada restoran tempat kita pagi-pagi sarapan jadi sekarang kita mau lihat rooftopnya yang ada di lantai 11 nah sekarang kita di lantai 10 dulu terus naik tangga kesini atau bisa menggunakan lift itu lift itu dari lobby juga ada di akses kolam berenang sama fitness center yuk kita naik ke rooftop tangga dulu udah buka sih wah ini paling atas miliknya ini pemandangannya bagus pemandangan teluk balik papan sore ini jam 5 waktu balik papan waktu ini ada live musiknya nih malam-malam mau disini ada buka itu tuh pemandangan teluk balik papan yang sebelah sana itu untuk live musiknya tuh kotor terima kasih teluk balik papan terima kasih teluk balik papan lalu terima kasih teluk balik papan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tempat rumah kepiting berkembang biang nah sebelah sana itu ada pertamina tuh ada obornya tuh obor abadi ini selasanan di lantai paling atas terima kasih 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 gak jauh dari si bayak ini kita lagi beli souvenir khas balikpapan yang isinya kaos-kaos cakep-cakep produk lokal ini ada IG nya nomor teleponnya cakep-cakep deh pokoknya Beli kaos disini Setiap naik ukuran 2 cm sih Ini layarnya bisa pake Kirisnya lagi gak aktif Terasa juga Terima kasih Sudah tadi? Oh belum masuk Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih